Intro Hi everyone, welcome back to MGMP of Bantul Junior High School English Teacher Channel Now we would like to discuss about the definition, kinds, and usage of adverbs Sebetulnya, kita sering menggunakan adverb, namun kita terkadang tidak tahu jenis adverb apa yang kita gunakan So, let's check it out What is adverb? Adverb is a part of speech that has function of describing verb, adjective, or even other adverbs Jadi, adverb adalah kata keterangan yang mempunyai fungsi untuk menggambarkan kata kerja, kata sifat, atau bahkan kata keterangan itu sendiri There are kinds of adverbs First, adverb of time Second, adverb of degree Third, adverb of frequency Fourth, adverb of place and direction Fifth, adverb of purpose And the last one, adverb of manner Lalu, apa saja kegunaan dari masing-masing ke enam kata keterangan tersebut? Let's check it out Adverb of time is to tell us when something happens, how long and how often Kata keterangan waktu adalah untuk memberitahukan kapan sesuatu itu terjadi, berapa lama, dan berapa sering Contohnya adalah sebagai berikut Now, artinya sekarang The train is departing now Tomorrow, artinya besok The government will declare the program of vaccination tomorrow Yang ketiga, yesterday, artinya kemarin All steps of vaccination was prepared yesterday The next is adverb of degree Adverb of degree is to tell us about the intensity of something It is placed before adjective, adverb, or verb modified by the verb Although there is an exceptional Adverb of degree menyatakan tentang intensitas sesuatu Biasanya diletakkan sebelum kata sifat, kata keterangan, atau kata kerja, walaupun ada beberapa pengecualian Contohnya adalah sebagai berikut, yaitu kata to, yang berarti terlalu The water in the pipe flows too slow Air di dalam pipa mengalir terlalu lambat Yang kedua, enough atau cukup The response of vaccination giving is good enough Respon pada pemberian vaksinasi cukup bagus Yang ketiga adalah very atau sangat The program of donation is very interesting Program donasi amat sangat menarik The next is adverb of frequency Which is describing how often an action happens Adverb of frequency menggambarkan seberapa sering sebuah kejadian terjadi Sebagai contoh, yang pertama adalah once, yang mempunyai arti sekali The farmers water the plants once a day Para petani mengairi tanamannya sekali sehari Yang kedua adalah monthly, sebulan sekali The magazine is released monthly Majalah itu dikeluarkan sebulan sekali Yang ketiga adalah twice, yang berarti dua kali The patient should take the pills twice a day Pasien tersebut harus minum pills dua kali sehari The next is adverb of purpose Which is to show a reason of something done Adverb of purpose Untuk menunjukkan sesuatu itu terjadi Sesuatu And the last is about adverb of manner Which is to tell how something happens or happened Yang terakhir adalah adverb of manner Yang terakhir adalah adverb of manner Yang memberitahukan bagaimana sesuatu itu terjadi The last one is adverb of manner Which is to tell how something happens or happened Yang terakhir adalah adverb of manner Yang memberitahukan bagaimana sesuatu itu terjadi Sebagai contoh, nomor satu Kata well, yang artinya dengan baik The plants grow well Tumbuhan itu tumbuh dengan baik Yang kedua quickly, yang artinya dengan cepat The students can do it quickly Para siswa bisa melakukannya dengan cepat Yang ketiga softly, yang berarti dengan lembut The flowers pick the flowers softly Well, students That's all for today It's all about adverbial And thanks for your attention Nice day See you, bye 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 Terima kasih.